Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabatku sekalian pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tiga tips rajin melaksanakan sholat duha dan ini merupakan pengalaman dari diri saya sendiri. Sebelum saya menyampaikan tiga tips rajin melaksanakan sholat duha, saya akan menyampaikan keutamaan dari sholat duha. Keutamaan dari sholat duha diantaranya adalah, sholat duha merupakan pengganti sedekah terhadap tulang dan ruas badan atau tubuh kita atau persendian tulang kita. Dalam hadis Abu Zar dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Yang artinya, Bagi masing-masing ruas dari anggota tubuh salah seorang diantara kalian harus dikeluarkan sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh untuk berbuat baik juga sedekah dan mencegah kemungkaran pun sedekah dan semua itu bisa diganti dengan dua rokaat sholat duha. Kemudian keutamaan lain dari sholat duha adalah Allah SWT akan memberikan kecukupan hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, Yang artinya, Itulah beberapa keutamaan dari sholat duha dan berikut tiga tips rajin mengerjakan sholat duha. Tip yang pertama yaitu niat. Mulailah dengan niat. Mantapkan niat kita. Niat semata-mata karena ridho Allah SWT. Niatkan dalam hati, Niatkan dalam diri kita bahwa mulai saat ini, Mulai hari ini, Dan seterusnya kita niatkan untuk melaksanakan atau mengerjakan sholat duha setiap hari. Ingat, sesungguhnya semua amal tergantung pada niatnya. Innama al-a'malu bin niat wa innama likullim ri'in ma'nawa. Setiap amal perbuatan ditinjau dari segi niatnya, Dan setiap orang berbuat sesuai pada niatnya. Selain itu, Niatlah yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Niat juga yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Sahabatku sekalian, Kemudian tips yang kedua, Agar kita rajin sholat duha yaitu, Paksakan. Paksaan ini menjadi penting dilakukan. Karena tidak ada yang mampu merubah diri kita, Kecuali diri kita sendirilah yang merubahnya. Bagi sebagian orang, Melaksanakan sholat duha tentu tidaklah mudah. Tentu dengan berbagai macam alasan. Mulai dari rasa malas, Hingga adanya tuntutan aktivitas pekerjaan yang menyibukkan diri kita. Selain itu, Bagi orang yang tidak terbiasa mengerjakan sholat duha, Tentu akan terasa berat. Walaupun hanya dua rokat saja. Untuk itu, Maka perlu adanya paksaan terhadap diri kita sendiri. Paksakan diri untuk selalu mengerjakan sholat duha, Walaupun hanya dua rokaat saja. Jadi paksakanlah. Paksakan diri kita untuk mengerjakan sholat duha. Kemudian tips yang ketiga, Yaitu, Biasakan. Biasakanlah diri kita untuk selalu mengerjakan sholat duha, Walaupun hanya dua rokaat saja. Biasakan setiap hari untuk melaksanakan sholat duha, Tanpa melewatkannya seharipun. Jika waktu untuk melaksanakan sholat duha sempit, Karena ada tuntutan aktivitas pekerjaan, Atau karena adanya kesibukan, Maka sempatkanlah waktu, Dan kerjakanlah sholat duha, Walau hanya dua rokaat saja. Akan tetapi, Jika kita memiliki banyak waktu luang, Maka kerjakanlah empat rokaat, Delapan rokaat, Atau sampai dua belas rokaat. Intinya, Jangan pernah lewatkan sholat duha, Walaupun hanya dua rokaat saja. Ketika kita sudah terbiasa melaksanakan sholat duha, Maka mengerjakan sholat duha pun menjadi terasa ringan, Dan secara tidak langsung, Kita akan merasa kehilangan, Akan merasa rugi, Akan merasa menyesal, Jika tidak mengerjakan sholat duha. Sahabatku sekalian, Perlu diingat, Bahwa, Apapun aktivitas yang kita kerjakan, Baik aktivitas duniawi, Maupun aktivitas ukrawi, Pada dasarnya, Tergantung pada niat, Dan kebiasaan kita. Ketika kita, Membiasakan diri kita menjadi orang yang pelit, Atau kikir, Maka selamanya, Kita akan menjadi orang yang kikir atau pelit. Dan ketika kita, Membiasakan, Menjadi orang yang dermawan, Menjadi orang yang suka memberi, Maka kita, Akan menjadi orang yang dermawan. Ketika kita, Membiasakan mengerjakan sholat-sholat sunnah, Seperti, Sholat kabliyah dan bakdiyah, Sholat tahajud, Sholat duha, Dan sholat sunnah lainnya, Maka kita akan terbiasa, Mengerjakan, Sholat-sholat sunnah tersebut. Intinya, Kebiasaan baik yang dilakukan seseorang, Akan membentuk seseorang menjadi baik. Dan kebiasaan buruk yang dilakukan seseorang, Akan membentuk diri orang tersebut, Pada keburukan. Sahabatku sekalian, Demikian, Sedikit tentang tiga tip, Rajin mengerjakan sholat duha, Yaitu, Niat, Paksakan, Dan biasakan. Mohon maaf atas segala kekurangan, Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.